assalamualaikum salam sehat teman kali ini saya akan praktek membuat sensor jarak antara mobil dengan tembok dengan menggunakan sensor optical infrared seperti ini saya menggunakan modul yang sudah jadi saja saya dapat sekitar 6000 rupiah per piece jadi yang meminta ini karena garasinya saya mepet sekali kira-kira jaraknya hanya tersisa 5 cm Oke pin-pinnya VCC ground dan data output nanti skematiknya akan saya gambar lengkap dan untuk lebih memahami saya rapikan dahulu menurut spesifikasi tegangan input dari 3 volt sampai 5 volt dan saya menggunakan tegangan 5 volt ini negatif jangan sampai terbalik positifnya bila terbalik langsung rusak ya sudah nyala ini indikator on dan ini indikator data bila modul ini diletakkan di tembok pada saat kendaraan mendekati maka indikator data akan on Hai cara settingnya agar didapat jarak terjauh atau sangat sensitif pertama kalian putar ke kanan sampai indikator data on lalu putar ke kiri perlahan sampai indikator off saya coba lumayan jauh saya rubah dahulu posisinya perhatikan akan saya coba dengan lengan saja ya jaraknya sekitar 10 cm ini bila menggunakan kronogam akan lebih sensitif karena ini mengandalkan pantulan infrared perhatikan bila plastik kurang sensitif karena airnya tidak bisa memantul saya coba dengan kertas-kertas lebih sensitif bagaimana cara menambah buzzernya Oh hampir lupa saya perhatikan akan saya coba dengan remote biasa jadi aplikasinya bisa kalian pikirkan sendiri pakai remote TV juga bisa Hai saya coba dengan nyala api kalian perhatikan mantap bukan bisa kalian buat sensor api saya coba center rupanya kurang mantap Oke sebelum kita tambah buzzer kita harus tahu dahulu outputnya aktif apa saya ukur dahulu tegangan data outputnya saya ukur di datanya terhadap ground dan data high bila tidak aktif dan data berubah menjadi nol bila aktif dan sebelum ditambah sensor kita harus tahu dahulu rangkaian dan spesifikasinya Oke rangkaian modulnya seperti ini dan cara kerjanya hanya perbandingan tegangan saja dan pada output akan saya tambah buzzer seperti ini yang saya tambah seri dengan resistor 330 Ohm Oke karena pin buzzer tidak boleh terbalik maka negatif buzzer saya solder ke V out data dan pada positif buzzer saya seri dengan resistor 330 Ohm kemudian ujung resistor 330 saya solder ke kabel VCC selesai sangat mudah bukan Oke kita lihat hasilnya sehingga semoga berubah mantap oke sekian praktek kali ini terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh